Assalamualaikum Sobat Apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya Raisel Saya mau bikin Bubur kacang hijau ya Sore ini buat menu buka buasa Ini ada kacang hijau nya Saya pakai seperapat aja Dan ini juga ada santan Saya pakai setengah kelapa Kira-kira aja disesuaikan ya Dan ini gula merah juga disesuaikan Seleranya suka manis atau asin Dan ini saya pakai sedikit jahe Yang udah saya geprek Dan ini Saya Masak air biar Sampai mendidih dulu Baru kita masukin kacang hijau nya Setelah ini Biarkan mendidih Tunggu sampai matang Matang ya Sampai matang Sampai meletak-meletak begitu ya Nanti setelah meletak-meletak Dan airnya berkurang Nah boleh disitu kita Langsung campur aja Pakai santan Ditambahin santan Sama gula merah ya Sama jahe nya juga Dan jangan lupa dikasih Garam sedikit Biar rasanya manis gurih Oke tunggu sampai meletak-meletak Oke tunggu sampai meletak-meletak Oke ini kacangnya udah mulai meletak-meletak ya Sebentar lagi Nanti kalau udah meletak-meletak baru kita kasih gula Kasih santan Kalau sekarang dikasih gula Dia gak akan kembang kacangnya Jadi bantet gitu ya Keras Jadi kalau Tips bikin bubur kacang itu Jangan dikasih gula sebelum meletak-meletak Sebelum mekar Tunggu sampai ininya meletak Oke ini airnya sudah mulai Sat ya Menyusut Tuh Kacangnya juga udah mekar Oke kita langsung aja Masukin bahan lain Cemplungin jahe Lalu masukin gula Oke Terus Jangan lupa Kita tambahin garam ya Sedikit Agar Nanti terasa gurih Nah dan Kita tuang Sampai Bubur kacang Sangat simpel Bahannya gampang Dicari Bikinnya juga Gampang sekali Oke nih Tinggal tunggu Mendidih aja Tunggu mendidih Gulanya rata Aduk Terus Udah deh jadi Oke Kita besarkan Apinya ya Karena ini Kacangnya sudah matang Jangan terlalu Ngembang juga ya Karena nanti Dimakannya Apa ya Jadi Nggak Enak gitu ya Tunggu matang ya Nih Buburnya Sudah mulai Mendidih Tandanya sudah Matang Oh iya Sobat Kalau misalkan Tidak suka Pakai jahe ya Boleh dengan Daun pandan Diganti daun pandan Kalau saya Lebih suka Pakai jahe Nah oke Sudah mendidih Kalau misalkan Mau Kurang manis ya Boleh ditambahkan Gula pasir Seperti ini Sesuai selera ya Oke Kita matikan Kompor Karena ini Tandanya sudah Matang Ini dia Bubur kacangnya Sudah jadi Oke Gimana Mantap kan Oke Selamat mencoba Gampang sekali Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax